Terakhir Nabi cerita As-Sabil Uhdud, As-Sabil Uhdud itu dakwah, ngajak ngaji, diciptkanlah mbak wong kafir, terus diopong. Gak ada kubangan, sehingga kubangan batu barang, kubangan, sehingga ngopong botol, tapi ini ada kubangan. Sini botol diopong ada di daerah, ada di daerah kula, sehingga ngopong itu, gampang ya, ini ada di jodangan. Lalu itu juga ada di jodangan, terus wong kafir sudah rokok-rokok, di daerah. Jadi ngopongnya, ngontaini wong kafir sudah kumpul lagi, terus lagi dicemprongnya. Udila As-Sabil Uhdud, An-Nari Zatil, Pakut, Idhum Aleyha, Kuud. Jadi wong kafir sudah rokok-rokok, wahum ala mayat alu nabil mu'minina syuhud, terus ketika dicemprongnya, kejit-kejit, sudah rokok-rokok. Suatu saat ketika masih periode Mekah, itu Nabi pas wujud, dibuai teletong, sampai sobat-sobat itu sudah nangis. Karena di, Nabi diberiki, Nabi, kotoran. Salat jazir, maknanya kotorannya, unta, unta lah di orang Arab. Sampai, walaupun Nabi itu ngalami penyiksaan begitu. Itu hebatnya Rasulullah. Nah, makanya saya yakin Rasulullah itu betul-betul memang orang yang paling berhak mengartikan Quran halan wa akhwalan. Saat diri laku nih. Urawa unng sa'iki seneng Quran makhratik toh, kadang seneng siyama'an toh, kadang seneng ikhrok toh, kira atik toh. Dulu Nabi itu, meraktikan Quran itu sampai halan, sampai mental. Dan itu akan saya tirus. Tidaknya saya akan tirus 10 persennya. Kalau tidak bisa 100 persen, 10 persen. Akhirnya ketika di Multazam, tempat yang doa paling mustajab. Multazam Masyur zaman itu jahiliyatan wa istaman doa paling mustajab. Terus sahabat dakwat bilang gini, ya Rasulullah, engkau kan orang paling dekat sama Allah. Mbok berdoa supaya keadaan ini berubah. Bahwa engkau dakwat itu tidak disakiti dan orang menjadi hormat sama engkau. Nabi Fahmar Rawat Juhnabi langsung memerah. Memerah tersinggung. Jadi sahabatnya paling rukin-rukin musufayu. Karena bisa seneng kiyai tapi keliru. Karena ada orang seneng kiyai tapi keliru. Ini tidak musufayam merukin. Seneng tapi usufayam. Keliru aja repot. Tidak ada orang seneng tapi usufayam. Keliru. Tapi enggak gini seneng. Ayo repot. Mulai riset. Pokoknya Nabi Kondungo biar keadaan tubuh. Nabi Fahmar Rawat Juhnabi wajahnya memerah. Terus cerita. Nabi cerita. Tidak ada di Bukhari, di Muslim. Hadis ini mutawatir. Dulu orang berda'wah dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Tidak ada di Loro. Dan itu tidak menghalangi dakwahnya Nabi itu. Orang tahu semua. Kabupaten Nabi Zakaria itu rasgadar dibunuh, dimuti. Lasi digergaji. Sampai sigara. Terus Nabi cerita. Masih itu yang digoreng. Terakhir Nabi cerita. Ashabil Uqtud. Ashabil Uqtudku dakwah. Ngajak ngaji. Dicek kelamin. Mbak wang kafir. Terus diopong. Nggak ada kubangan. Ini kaya kubangan batu barah. Kubangan. Kaya kubangan. Sehingga ngopong boto. Tapi ini ada kubangan. Nggak sani boto diopong. Di daerah. Kalau kaya ngopong itu. Gampeng. Ini wak. Ini jodangan. Itu juga ada jodangan. Terus wang kafir udah rokok-rokok. Di daerah. Jadi ngeboknane ngontaini wang kafir udah kumpul lagi. Terus lagi dicemprong. Uti laksabil uqtud. An-na-riza-zin. Waqt. Idhum alaiha. Kuud. Jadi wang kafir udah rokok-rokok. Wahum alamayak alu nabil mu'minina syuhud. Terus ketika dicemprong kejat-rokok. Terus lagi ngakak-ngakak. Terus lagi ngerti. Aku lagi mau dikenek wang kafir. Kalau aku lagi nukfutu. Utekep. Pikir. Akhirnya semenjak itu sahabat itu. Tiba-tiba ditabuk dirasaini wendeng. Orang digeraji. Mana itu. Aku lagi ngerti. Misalnya aku kerunguruhin rasa nengku. Lalu santriku rapati takzim. Orang digeraji. Mana terus. Jadi wang ku dimikir ngono. Jauh mikir. Suga salam template mu'sa amin. Ini markai. Fasek. Kalo takzim nyucup tok. Rana papa ini fasek. Kau juga mikir ngono. Di sewa wang dakwah itu disembelai. Iku Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jika keadaan seorang yang ini sampai. Nah tapi nak nuruti tomak. Wih ngeri nuruti tomak. Ngeri. Mana aku lalu tak latih. Anak buju aku lalu tak latih. Biasa aku lalu ngepis. Kalau mobilnya biasa ngepis. Biasa. Tak bayang nungpomo aku rati mobil. Ratih pengaruh. Biasa. Lu batin sombong. Biasa ngepon anakku lho singbarah. Padahal ngepon perawan. Tak ngantung pastrasi. Lombok gitu. Tak bayangin. Aku rati santri. Sebenarnya anakku. Saga uang ngepon. Kalau ini biasa. Lu ngepis. Yang dipukuliti yang serbanan. Bolak balik. Berpikiran aku. Wah. Ini udah roro. Ngalem kaliber. Wah. Mata ada uangnya. Aku nanti. Badi mucateng sarang. Biasa kan. Kadang aku ngepis. Ketemu wali murid. Ini ngepon di sarang. Jadi aku ada ke keluarga sarang. Badi itu budi. Ngepon sarang. Ini perempuan bangunan. Ini perempuan. Ini perempuan berbeda madrasah. Ini perempuan burunya anak. Mas. Jadi perempuan. Yang tersinggung. Perempuan ini. Oh. Bisa. Biasa. Bapu. Itu bukan akal-akalan. Orang kita. Semua orang alim itu ingin. Banyangnya ngomong. Yang kita itu DWE. Sehingga tak tergantung pengaruh. Tak tergantung uang. Tak terfasilitas. Karena bayangannya nabi ini. Orang digeraci. itu sahabat wainna ahadahum layu daulahul min syarfi mafroki roksi min syarfi geraji mafroki roksi sewaannya nabok rambut fayasuk kuhusik panti geraji dhati lo ikum mayasuk dhulali keanti saya kaya dhadi khafidh lasu sidik bongok bongok dhati ustad radyurumati sidik mesti ini kaya misalim leboning medjit rana singtakzim alhamdulillah milah hija utah itu ngono-ngono ayy dengan tarif itu kita mudah eh akhirnya orang sebuah dunia masya Allah ikhlasnya di atas ngotong saya pikirannya nanti saya tegaknya pergi saya nyangin di atas dhulali saya tidak jelek jadi banyak orang cara berpikir itu kalau bisa punya uang bisa mendatangkan saya tapi alhamdulillah adik nabok nangis nangis-nangis saya terus akis kapan-apan saya juga seperti ini saya berpikir saya rasa podium saya tidak memberikan daya tetapi mereka akan buat diri saya akan bertemu dengan rasu padat yang sempurna dia berpikir saya itu adalah rasu padat ada yang saya lakukan saya firman saudara saya di atas dhulali itu tidak bisa patek ini ini itu patek sudah ada yang mengkira Rasulullah itu selalu berdoa, lah itu yang jenis semang Quran nganti khalan jadi mental dia tidak hanya baca, tidak sekedar baca itu tapi ingat betul betapa dahi dulu itu ngalamin Jadi ikutlah ashabul ukhdud anna ridha til wakud , idum alaiha ko'ud , wahum ala mayaf alu'na bilmu'minina syuhvid lah pengeran itu saya ingat, pengeran itu saya ingat legs nya ingat kalau orang orang yang mati ini saya ingat dikikik jalan jalan yang terluka, dan dijaminkan cimplung itu yang ngatur pengeran, dijaminkan cimplung makanya saya ingat pelecehan ulang tetap dibalai ini itu yang disebut wa iza marrubihim yataghau mahzun wa iza nkolabu ila alihimu nkolabu fagiyinah sebuah halian falyaumal lazina amanu minal kufari yathakun alal aro'iki yang durun hiltu wibal kufaru makanu yaf'alun jadi Allah itu ramah aram menglebono suarga mu'min sedurungnya orang yang tahu ngenyak itu ditonton jadi misalnya orang yang tahu ngenyak rukin dia ayo ma'arat keritamu itu yang tahu ngenyak kok melebon rokok jangan-jangan ngenyak lupa suarga soalnya gua seorang repot kan hahaha ok ya itu sepain wah itu ngenyak gitu ngenyak lupa apa hahaha cintai di dunia cintai ngenyak lupa suarga hahaha yah misalnya ini dadi kiai dadi kiai kan nggak padahal kan dirahmati bener dinyak uang cintai ngenyak lupa hahahahha wah ya repot gak ngonain hahaha jadi sepain uang seng ngenyak itu jadi apa? falyawmaladzina amanu minal kufari yadhaqun, alal aroh iq yang zurun jadi sebabnya harus dikai semacam lemari kacan tahlif, kita nggak tahu, pokoknya kita akan melakuk-melakuk yang merokok, nanti ngerti orang kafir kejat kaya zaman dikni mati kejat-kejat didelok orang kafir falyawmaladzina amanu minal kufari yadhaqun alal aroh iq yang zurun ini pentingnya ngaji koran, jadi koran di koran itu sebut wajah makrotik, wajah makna jika koran itu pengen wajah makna koran itu pengen sombong jadi ini, melalui kudus kulon itu enteng banget, urut itu tenang, lu kadang nangis anak kulon itu itu basrabi itu antri hasan, itu tidak pernah antri itu biasa, mau kudus diantri buat itu kesan antri, itu tidak latih standar awam, jadi kalau pikirannya itu kita sekarang itu sudah baik sekali keadaan sekarang itu baik sekali kita dakwa dihormati di keipodium bukan melepuk, bariku itu untuk berkat paling gede kalau ada kurang salam template akhir, kurang apa ini kalau aku ngeisuh itu wajah ya pantas, gulik buju ya gampang itu wajah, fasilitas kan kurang apa ini coba tidak menuruti tomak, ada bari itu mulai Nabi Dukoh wajah lagi ngalamin ini, aku sepilih lisek wajah, lisek coba kalau masih masih toh, masih toh Firaan, digoreng kan Nabi Zakaria dimutilasi tidak sekedar dibunuh, semua alitare sepakat digerah sih Nabi Yahya yang dibunuh karena tidak menurut Nabi Sulaiman wajah 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 itu berarti orang wajah di jimak bertelah wajah 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 ini minimal huruf ceria tolik itu ceria sehingga kita bisa menertawakan diri kita jadi tidak usah mikir pekonek majelis janazah akurat tidak ngarep orang-orang rekan kulatung di sekolah biasa soal janazah gurih kadang ini mami kadang-kadang boten lebih sering boten ke sini ngarep ngarep dengan kurang mantin aku gurih manti lebih nanti nganggur ikhlas berkata merah pamer tetis ngapain bapak sama warga udah ngaku kok gurih wadz ini mikir ini tetep gitu betul teman-teman tenggurilah ya leher acara mutasawa ngotong wong naga ngarep jari tajayun Hai angkito kemis baru ngarep jari tajayun rilholki pamer akhirnya lafati di bener rodo ngomong menajari bapak anak dunga no maiknya ngambil nangisnya malah mandi nampil gue masih satu-satu nonton kok kenapa ya ya kadang nangis ngarep orang ngakew bentuk semua hahaha salangnya oleh dunga no maik ya Allah serius dari bapak itu bapak dari ini kalau di didek kelas bapaknya nanti-dek kembang gue nanti-nanti kita nanti nanti kita nanti 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 makna resok nanti sudah berkeso sekarang ini ya naiknya karena nangis nangis saya mau tapi rawsan kuno gawek ngaji baga ceritanya mbak zyubar nangis kergera duduk lah mbak zyubar itu diceritanya abai jadi suatu saat ada khutbah lu Jigoten itu Jigoten khutbah tentang akhirat ngorri bahwa ceritanya nerofkan ngorri ada orang yang wangis bangga itu tipe khutbah sasil merasok berarti khutbahnya sukses aku taruh khutbahnya kamu tak bersih aku tak bersih kemodus saya masih kenyang ketika anda mengatakan yang kuat pikiran anda tidak melakukan kenyang anda berhormati anda anda mengatakan yang anda tidak tahu benar suan kiai jari berkara dungani mandi, dungani mandi, dungani dikne suka mandi, nanti dikne diversi dikne kuat, jadi khotiknya gak situbah kacau kacau kalian baru-baru seneng cerita-cerita kalau nanti cerita ngaji berkini, terus ada orang alim, alim berpindah karena santri itu pikirannya santri, wuh, wuh, orang kok alim yang ini pas itu jenisnya keisau, orang kok alim yang ini, berarti abai lu yang alim lalu suatu saat bapak idulannya itu nguyok pinggir musyola lana nguyok di rakatan itu minggi retak itu sakai, pinggir apa, musyola pertama di takwil, takwil artinya mungkin jadab, mungkin apa, jenis itu takwil di takwil jadab, wuh, kok menemani sentik oleh takwil itu sentik tapi ya di takwil jadab di rakatan jadab nganti udang, nguyok pinggir musyola tetap aneh, takwilannya aneh jadi santri itu gak kuat, takok kacau, Pak Soleh jenis itu alim yang ngoten, kalian kagum, bayanganku abai jenis itu berpindah berarti bapak jenis itu orang awam, orang bodoh saya serahkan naik di takwil saya selain aja oh raja, bapakku orang pintar, aku yang masih pintar kaya bapakku waduh, kok gak ini malah ini ceritanya bapakku bapakku ini aku pintar, aku mutus aku mondok akhirnya udah diwong alim yang bodohku mbak jadi, wah, tak jenis bapak itu korbannya mbak artinya bapakku awam ngonolah, aku putusannya bener modoknya aku kan berarti bapakku itu pintar yang bodoh itu nah itu nah saat ini ini ceritanya kok lah kok jenis itu pintar bapakku lah aku alim ini, mesti lahir anak, alim kaya padahal bapakku lahirnya kan orang mesti juga setelah dia lebih alim mulanya ngomong yang alim, aku mikir ceritanya itu tidak biar punya kearifan lu itu di Jogja banyak, saya sering ditemuin rektor dia cerita saya gini pak bahak, kadang orang lugu itu lebih pintar saya ini anaknya orang utun bisa jadi rektor tapi saya menjadikan anak saya rektor sekedar dosen saja, belum pasti bisa bapak beliau-beliau tidak ada anaknya presiden kadang seorang presiden tidak ada anaknya terlibat kasus saja sudah empet-empetan kan karena ini Mustafa ini jenggotnya sampai bapaknya pintar bapaknya dia ini mesti, kalau tidak ada anak pintar kalau dia ini pintar jenggotan, pintar macam-macam ngurung mas lu tidak ini betul kita anak yang orang utuh ini sekolah S1, S2 kok ini anak nggak narkoba kengelan kan tidak ada sudah sempet-empetan kan mohon mulai mantap ya berarti bapak kita lebih pintar tapi tidak usah nguyok ya tidak usah perlebihan jadi ini jelas jadi ini jelas sampai anda harus niru bapak saya 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 biasa serius tetap serius orang itu pantas-pantasan itu cuma seperti kalau saya pesan kalau saya susah berkorong santri takzim, apa susah itu salah dari awal saya ke pintar takzim itu sudah salah maksudnya masyarakat itu biasa saya tidak disembelir sampai sampai dicemplung jubangan 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 sampai sudah maju sekarang kita sudah maju aku saja yang jauh nabi itu hebat betul rasulullah jadi nabi itu tidak sekedar baca kutila asfabul ukhdud memang beliau iktibar betapa dakwah zaman itu sampai orang dicincang dimutilasi dicemplung jubangan saya ini dakwah sampai itu pahit-pahit khutbah ini mesjid itu seperti saya ketawa ketemu orang kajilu mengkultus seperti 1 juta orang kalau diceritakan gus-gus yang sering dakwah biasanya ada dakwah dikipirah biasanya ngak kasih yang medit cek pitong atau sewa ini waluni yang rangundang lah makanya cepat suga cepat suga biasanya kadang yang guswaras ini kalau aku khawatir duit ini kira barokan aku kakak yang ada di duit itu dibuat jadi nak nyimpan di 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 barokan nak disudarkan dibuat ya alhamdulillah barokan itu itu bingung ini ini jelas ini kitabnya tidak mungkin bohong di sekarang dengan sanat dengan tas seyang sehingga kalau ada ulama yang milik guyan itu tidak usah memang banyak hadis orang yang sering guyan matanya hati itu benar itu nak guyan arogan tapi nak guyan ngelalek masalah yang berkata sekolah ngiai rukin tidak kia ini rumah saya 10 tahun itu itu tinggal supaya melupakan hak hak kali saya mengeleng-eleng saya nuntut 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 jadi rukin salam tempelek saya ketemu saya berkata utang beras ini perkara ini di salam tempelek apa kia ini tapi saya takut itu pengirian dua simpuk pangan rukin itu jatah beras terus menjawab ini karena kia ini tidak sobong tapi benar kalau di suga itu alasannya aku ada di daerah ini sombong di daerah ini merakyat jatah beras di salam tempelek hahaha ya kok pintu kia ini tapi pengalaman kia ini kia itu senangnya tapi pengalaman tapi pengalaman gak takut karena dirasakan pengalaman pengalaman maka suka berat rukin salam panggung Rukin salam beras bahaya itu masak tapi aku seperti beri jadi maksudnya ngaji aku tapi mengetahui beras dan diberi penjelasan diberi penjelasan diberi penjelasan kalau tidak ada detail duit aman saya mulai ini juga gampang jangan-jangan ulama asal ulama jangan-jangan ulama jangan-jangan ulama yang berkawan orang suga itu diberi memang sebagian alasannya gitu lah iya, kalau suga suga Jakarta itu pernah cerita saya dia satu bulan itu uang parkir itu 2 juta karena dia kalau ke kantor bayar parkir berapa, nanti ke mall bayar, nanti ke warung bayar, nanti ke bandara bayar kalau tiap satu parkir 10 ribu kali lima tempat pindah ke mall, ke warung, ke bandara berarti kan taruh saja 50 ribu, kali satu bulan 1 juta setengah uang parkir saja jika ini ketemu ke airan jarak lah ketemu orang kedua, 1 juta, 1 juta setengah tak tahu itu, kok apa? buk parkir ke setenang mau tapi misalnya Rugen saya ketemu wajah pencegah, mesti tak tahu aman, aman hahaha jadi jangan kira kia yang senang merakyat itu lebih baik tidak mesti, ini uang beras banyak berseri orang disini, transaksinya itu uang beras sementara kalau orang suga uang parkir jadi orang mengajikan saya ilmu tapi juga terus tapi kalau orang yang cocok perkara ini, pihak usugnya itu gede melarati itu keliru sedangkan saya kancaran usugnya itu melarati itu dihulangkan sedangkan tapi kalau ada ke dua itu ada penjelasan dikonfirmasi aman? aman hahaha kalau saya di santri ini itu tukang becak sering kembali saya untuk kerabat mereka santri ini babak saya kembali saya kalau saya ke dua kadang saya suka ini bintanya sering suatu saat mereka ada ke dua itu dia aman anak saya tidak berkata saya tahu saya tahu dia tahu mengajikan dia bisa bantah saya sudah mengajar dia bisa bantah saya sudah mengajar dia berkata saya mengidolakan saya tidak mengalami tapi saya bicara dengan kakak Gusbab saya akan ketemu tiga dua jadi saya bantah saya tidakaksa Benarkah. Ini hidup mu amane, itu saya sama menang. Rasa Benarkah ini tidak maaf, Jujuh begitu. Barang itu setelah... kalau ada ulama yang punya madhab kayak saya jangan salah meskipun yang lain juga anda jangan salahkan jadi ingatkan wakawlah sulam bin khandullah binama nahnu khawla'ubah bin ka'ab nam si khulfah itro'ahu umaru fa'alahu bidirroh anak kaya-kaya alim kata sih mau itu dirroh tapi mau itu mau itu darroh pokoknya pecut darroh atau dirroh maknanya apa? pecut ya fakawlah unzur ya amiral mu'minin matas nakkal inna hadihi dillatun litabe' wa fitnatun lil maddu' jadi ini termasuk etika orang alim suatu saat ubah bin ka'ab itu sebagai orang alim quran itu jalan di daerah orang banyak ada 10 daerah ubah ketemu umar, umar ngak melaku-melaku senang di diri ini ada gambaran film umar nih digulai intelijen orang romawi digulai mana amiral mu'minin orang kok bisa naklukkan pasukan romawi yang menguasai putih palestina bareng digulai orang sayang ada istana ane tak dikawal ada jari, ada jari, ada jari, ada jari, ada jari, ada orang yang turungi serang ya, kurma pangga sama tamu, ngelapi apa? ngelapi lebu kalau umar, dikawal, dikawal, kecawal, berkejari ini dengan iku dillatun litabe' wa fitnatun lil maddu' orang dideriknya itu kandungan yang tabek, santrinya itu yang dilakukan yang dilakukan, yang dilakukan yang dilakukan, yang dilakukan selanjutnya kita ingin mengajik untuk untuk Jeporo, gara-gara kepeksa lalu ini Anwar Usuhan kita mulai bulat-bulat, jadi tidak turut tetapi kita harus mengajik ya mereka protes karena orang alim harus di atas biasanya Mursi itu tidak diurur, murid tidak mengisar ya, kita mengajik tapi matainya terserah, tidak ada kitab itu kita berpikir dulu banyak sohabat yang tidak mau dihormati alasannya terjadi zilatun ditabek, wafidnatun lil matdu jadi yang tabek, jadi ini yang dihormati terawanku lho aku pengaruhku aja itu sirinya kenapa U.S. Alcorn itu tidak pernah mau salaman, karena dia takut kalau dia salaman itu dicucup, dia tidak mau yang nyucup ini, ini sombong tapi yang mau salaman juga banyak nah kebetulan yang mau juga banyak lah itu yang peluang yang mau salaman ada alasannya tapi selama ini orang jagal saya, kenapa sih saya jarang mau salaman banyak juga suhabat dulu yang tidak mau salaman kuatir itu fitnatan apa, zilatun ditabek, wafidnatun lil matdu jadi yang mau salaman seperti ini saya, yang mau salaman seperti ini jadi orang yang mau ketemu rukun jadi orang yang mau salaman, diwala-wala berarti orang yang mau diwala berarti orang yang mau diwala berarti roh ini saat baiknya salaman dan saat baiknya tidak oh ini ada di Jawa Timur Masya Allah aku ngantik kaget kalau elek-elek itu kan mantu sidak kiri yang santri Jawa Timur salaman langsung tak tarik dan tidak boleh jadi Dewa malah ini orang yang terjadi tapi kalau menang aku, kesel dan melayu dari saya saya ngomong ibu juga aku yang ingin di rumah channel jadi saya akan melakukan acara ini jadi tapi orang yang mau saya masih seneng dihormati alasannya saya nyepelek dari orang yang doli dari ketua geng yang rokok disemut namanya ada yang berkata kita lihat seperti Jatimur, saya tidak berkata kita berkata, tidak berkata seperti itu, terus disumat kita lihat seperti bisri, abegus Mustafa Bisri seperti bisri Rembang saya menangis, tapi ceritanya murid-murid itu itu tidak berdolong pada pedonoh tapi pada wali kota, itu tidak berdara di pedonoh dikono, itu tidak berbeda jahat seperti misbah, tangannya terus santri melihatnya mengalami cari alasan untuk kita berdapat ke Jatimur menggunakanlah saya tanpa, itu tidak berbincang saya tidak mengakui saya tidak menggunakan mobil itu sepertinya saya tidak menggunakan saya tidak mengatakan sepertinya saya tidak mengatakan saya memiliki saya miliki yang sakset masalah yang menggunakan itu yang menghormati saya juga berapa hancur jadi jadi kita berkata dengan fitnah kita berkata kita berkata kita berkata 2, 6, 9 3 citaan al hidayat kita berkata bayanu dami syuhrah wanti syarisit babu bayanu dami syuhrah bayanu dami syuhrah wanti syarisit jadi kalau saya berkata di sini kita berkata di kiai jadi ustad, jadi khotib dihormati Alhamdulillah berarti orang yang ilmu dimulia akhirnya tidak dihormati Alhamdulillah berarti makam para sohabat, para ulama-ulama ini sedangkan malah enak artinya yuk berarti di dua sisi tujuan apa? Al-Fatihah